Intro Shalom Impegen, apa kabarnya guys? Puji Tuhan kita mau sama-sama mulai acara ini, yuk kita berdoa dulu. Bapak yang baik, yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari yang baik yang kau jadikan buat setiap kami. Kami percaya engkau hadir di tengah-tengah kami, engkau memberikan hikmat dan beri kami pengertian supaya mengerti firman dan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ada di bulan yang baru, di bulan Mei, dan kita masuk di tema yang baru adalah Grace and Truth. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, begitu besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Guys, kalian pernah gak waktu kalian berdoa, udah merem nih ya, udah fokus sungguh-sungguh, tapi eh pikirannya bisa melayang-layang gitu. Dan pernah gak kalian bertanya, bingung hidup ini mau ngapain ya, bosan itu-itu aja. Dan zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman corona, kita juga bosan, rasanya bosan, rasanya boring kayak gitu ya. Rasanya ada yang kosong di dalam kehidupan kita, gak ada tujuan, pasti pernah dong ngalami. Ternyata perikub di Yesaya 59, kalau coba kalian lihat di intip HP-nya ya, di Yesaya 59 bahwa dosa menghambat hubungan dan dosa menghambat semua yang baik di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama baca di Yesaya 59, ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kenapa sih kita sering merasa Tuhan kok gak dengar doaku? Kayaknya Tuhan kok gak ada? Bukannya Tuhan sembunyi saudara, bukannya Tuhan itu gak dengar. Tapi karena dosa, dosa kita yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dosa kita yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Gimana ya solusinya ya bos ya? Coba kita lihat di Roma 6, ayat 11 sampai yang ke-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Guys, kita ini sudah ditebus. Diberikan kasih karunia yang gratis. Gak bayar. Masa sih tega? Kita menyakiti hati Tuhan dengan buah dosa, buah dosa, dan buah dosa. Teman-teman, pesan Tuhan sangat sederhana hari ini. Ayo kita tetap lakukan yang baik. Ketika kita merasa berbuah dosa, datang kepada Tuhan. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan balik buah dosa lagi dong. Kita bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan yang jahat. Dan jangan lakukan dosa lagi. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur. Buat pesan yang sederhana. Kasih karuniamu begitu besar di dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan secara gratis, secara cuma-cuma Tuhan. Sebab itu buat kami tidak membuat dosa setiap hari di dalam kehidupan kami. Tetapi tetap memelihara hidup kami tetap benar di hadapanmu. Mampukan kami Tuhan dan mampukan setiap anan Aiji. Kami percaya semua kami bisa melakukan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.